Hai semua, pagi kali ini aku mau bikin sarapan yang simple-simple aja Ada tomat dan timun, kita potong serong tipis Lanjut aku mau pake alat sandwich maker dari Simplus Olesi kedua sisinya dengan margarin Pertama aku mau ceplok telurnya dulu guys, jangan lupa ditambahin garam biar gurih Tutup dan masak sampai tingkat kematangan yang kalian suka Lanjut kita bikin sandwichnya, tinggal kita tata roti, disusul dengan sayuran Aku juga tambahin nori, timun, tomat, telur ceplok, dan terakhir keju quick melt Wah jujur sih bikin sarapan, siap cuma dalam 1 menit aja geng Sandwich maker yang aku pake ini dari Simplus Udah pasti anti lengket, ada perlindungan overheat, dan pastinya ada garansi selama 1 tahun ganti baru Untuk produknya ada di keranjang kunding ya gengs Nah ini sandwichnya udah mateng, kejunya itu lumer kemana-mana gengs By the way, kemarin aku juga bikinin bekal sarapan buat pak suami Selain mudah, simple, dan yang pasti rasanya enak Dimakan pas anget-anget pake saus cabai, ini tuh mantep banget gengs Nah, aku tuh baru bangun minta dibikinin sarapan juga Karena stok roti tawarnya masih banyak, jadi mau aku bikinin roti bakar isi coklat gengs Sebelumnya diolah si margarin dulu, baru kita taruh roti tawarnya Isi dengan isian coklat, tumpuk lagi dengan roti tawar Dan tinggal kita tutup, masak kurang lebih 1 menit aja Bikin sandwich roti bakar, super simple banget Pake sandwich maker dari Simplus Harganya juga murah banget, kalian bisa langsung klik keranjang kuning di bawah ya Finally, roti bakar isi coklat lumernya udah jadi Anakku tuh langsung lahap banget guys makannya Kalian jangan lupa cobain di rumah ya, selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa